Hai guys welcome back to my channel Chayas Kegas kali ini guys aku bakal ngasih masih cara mengganti warna baju eh warna handuk warna biru di Sakura school simulator yuk langsung aja kita mulai jadi tutorial cara mengganti warna handuk menjadi warna biru nah soalnya dari quest guys warna handuk biru guys nah yuk langsung aja kita mulai pertama-tama kalian langsung aja pergi ke sini ya ke toiletnya ini terus ganti aja ke sini ke lingkaran ini ekstensi gigi klots nah kalau udah kalian ganti kayak gini ya tuh kalian ke menu lalu ke cara edit pencet item edit nih lalu kalian pencet item props lalu pencet punitur pencet jabuton dan beri material cengge yang batu-bata yang ini ya guys kalau udah kalian tinggal duduk aja dan ke cara edit jabuton di sini kalian tinggal pencet bentar guys aku atur dulu ya guys soalnya takutnya agak lama aturnya bentar aku atur dulu guys maaf ya guys ternyata enggak usah diet atur karena aku udah nyoba duluan ternyata enggak perlu dan aku kembali lagi ya guys ya aku baru inget guys sorry ya guys nah jadi enggak usah diatur aja tinggal di bagian material skill kalian pencet xy or alnya nah kalau udah di bagian material skill kalian pencet y plus 11 kali 1234567891011 sampai warna kulitnya sama yang kayak tadi dan mukanya itu yang serem-serem gitu ya guys Nah kalau udah seperti ini kalian kalian tinggal ganti baju aja temen-temen nah ganti bajunya itu bajunya tetap sama ke SNC get close lalu kalian sedikit keluar dari lingkaran dan kembali lagi nah SNC get close lalu kalian tinggal duduk deh nah ini aduh mana jawab nah ini dia zabutonnya kalian tinggal ke cara edit lagi pencet zabutonnya nah kalau udah seperti ini tinggal kalian ke bawahin nah kalian kembali ke bagian material skill nah ini pencet y-11 kali ya guys di bagian material skill 1234567891011 dan jadi deh guys gimana guys gampang banget kan tuh guys nah ini ya tinggal kalian pakai pose deh ini warna birunya cantik banget ya guys sama kayak biru yang kayak punyanya siapa ya guys cika itu bukan cika ya bukan cika melainkan bentar guys aku ganti ke little girl lalu ke satu F cari satu perempuan ya guys nih aku pakai yang cika mihara nih tap dulu baju terganti kekas warna bajunya itu sama dengan warna baju warna biru yang kayak gini guys yang gini tuh tuh hampir sama lah ya guys nih kita ke ganti tuh hampir-hampir lah ya guys birunya kalau yang biru itu agak ke arah muda guys tapi nggak papa sama juga ya guys dengan warna matanya masih Riri yang warna biru guys ini aku sengaja ganti warna biru karena ya jauh lebih bagus dan sama warnanya jadi segitu aja guys gampang banget kan cuman yamin gitu Oh ya tadi berapa ya tadi ternyata guys ini tadi ya plus deh Oh ya betul guys lebih plus ya tinggal aku mau pakai pose dulu nih aku mau pakai ekspresi dulu ini lalu ke order pilih pose ini sih terserah kalian mau pakai posenya itu kayak pose baru yang kayak posenya apa ya pose cute yang aku bikin yang aku bikin-bikin sebelumnya Atau mungkin biar nggak lama pakai pose yang ada di sakuranya langsung ya guys di bagian order atau bagian eee takdai li mungkin kalian pengen pakai pose yang kayak gini tinggal di nolin pas tangannya kayak gini gitu jadi lucu kan aku sih suka ya guys dengan pose yang kayak gini juga boleh soalnya cute-cute gimana gitu lucu guys dan ini aku mau tambahin karena dan kalian bisa screenshot atau foto mungkin atau mungkin kalian videokan dan kasih tahu mungkin ke temen-temen kalian gitu nah tadaaa bagus banget kan jadi ya Oh ya untuk material jangan lupa ya guys materialnya itu eh materialnya batu-bata merah karena karena kau misalnya yang lain takutnya enggak sesuai gitu jadi lebih baik ikutin sama yang kayak aku karena bisa jadi aja dia itu enggak berpengaruh gitu ya guys pada bajunya atau handuknya disini aku mau pakai pose yang mana ya guys kira-kira nah yang ini guys lucu-lucu gitu disini foto dan kalian bisa atur shadow nya dan gimana guys bagus banget kan tuh bagus aku suka guys karena dia itu kayak bagus aja tinggal kita atur kameranya nah gimana guys bagus kan dari tadi gimana guys bagus kan sorry ya guys tapi ya emang bagus gitu tapi ya udah nggak papa guys nah segitu dulu ya guys untuk videonya maaf kalau misalnya aku agak lama ngomongnya ya guys cuman itu karena mau memberitahu juga agar jabutannya juga nggak digituin apain gitu guys nah tapi sebelum menonton video ini jangan lupa like comment share dan subscribe bye sampai ketemu lagi guys bye bye!